Bersama aja hatiku damai Walau dalam lembah kegelama Bersama aja hatiku tanah Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Shalom selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Timing bukanlah yang utama Adapun firman Tuhan terambil dari penghutbah 11 ayat 4 Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia saat ini Buffett terkenal sebagai pakar investasi dan dianggap sebagai investor yang paling hebat yang pernah ada di dunia ini Ia sukses terutama lewat bisnis investasinya Namun tidak seperti umumnya orang yang berinvestasi atau menanamkan modal Buffett menyarankan agar orang yang mau berinvestasi Tidak terlalu memikirkan masalah timing atau waktu yang tepat dalam berinvestasi Padahal sudah umum diketahui bahwa dalam berinvestasi timing adalah hal yang sangat penting Akan tetapi seperti yang diterangkan oleh Buffett berkali-kali menentukan Waktu kapan akan membeli saham dan kapan akan menjualnya adalah tindakan yang berbahaya Buffett berkata Pada suatu bisnis atau perusahaan yang hebat Anda bisa mencari tahu apa yang akan terjadi Tetapi Anda tidak bisa tahu kapan itu akan terjadi Anda tidak ingin fokus pada kapan Anda hanya ingin fokus pada apa Jika Anda benar dengan apa Anda tidak perlu khawatir dengan kapan Menurut Buffett seringkali para investor Diajarkan agar mereka bisa menentukan waktu yang tepat pada pasar Dan mulai berinvestasi ketika pasar sedang naik-naiknya Dan menjual saham ketika pasar sedang turun Analisis seperti ini Melihat pergerakan saham dan membeli saham berdasarkan Bagaimana harga berfluktuasi Misalnya selama 200 hari terakhir Seringkali mendapatkan banyak perhatian dari media Tetapi telah dibuktikan Bahwa ini tidak lebih baik daripada peluang yang random Yang diambil untuk berinvestasi Menurut Buffett Seorang harus memahami bahwa investasi bukanlah taruhan atau judi Dan berharap bahwa secara ajaib akan mendapatkan hasil berkali-kali lipat Dari apa yang diinvestasikan Investasi adalah membeli aset nyata pada suatu bisnis Buffett mengatakan bahwa hal terpenting untuk dipahami adalah harga relatif yang dibayar pada suatu bisnis Tetapi yang tidak penting untuk dipahami adalah apakah kita membeli di waktu yang tepat Jika Anda benar berinvestasi pada suatu bisnis Anda akan menghasilkan banyak uang Lebih lanjut Buffett berkata bahwa kita tidak perlu terlalu pusing Untuk membeli saham berdasarkan bagaimana grafik mereka selama 200 hari belakangan Jauh lebih baik membeli saham di suatu perusahaan yang hebat Dengan harga yang maksud akal Dengan kata lain Yang terpenting menurut Buffett adalah Apa? Bukan kapan? Perusahaannya? Bukan timingnya Dari nasihat Buffett di atas Kita bisa belajar bahwa timing yang tepat bukanlah hal terpenting dalam melakukan sesuatu Bahkan dalam hal berinvestasi sekalipun Suatu kegiatan yang selama ini selalu dikaitkan dengan timing Akibat kita terlalu memerhatikan timing Kita akan menunda-nunda sesuatu pekerjaan Dengan alasan bahwa timing atau waktunya belum tepat Alkitab pun berkata Bahwa orang yang selalu memperhatikan angin atau timing Tidak akan bekerja Sehingga akhirnya tidak akan memperoleh apa-apa Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Ajar aku untuk tetap bekerja Dalam segala waktu Tidak perlu menunggu waktu yang tepat Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton